bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat zawiyah nuhad dimanapun ada berada jumpa lagi bersama kami dalam kajian belajar membaca dan menerjemahkan kitab kuning atau kajian awuswaraf aplikatif untuk membaca dan menerjemahkan teks-teks arab klasik dan kita masih dalam pembahasan menginvestigasi keberadaan isim fa'il dalam jumlah filiyah yang terdapat dalam kitab kuning jika sebelumnya kita sudah meidentifikasi dan menginvestigasi keberadaan isim fa'il khususnya isim fa'il isim zohir baik itu yang letaknya tepat setelah fi'il atau yang dipisahkan oleh cer dan majrur atau isim maf'ul sekali ini di bagian kedua kita akan mengenalkan beberapa bentuk isim fa'il yang sering terdapat dalam kitab kuning langsung saja dalam mukodimah disini ada kalimat fi'il fa'ajab tuhu fa'ajab tuhu maka kalau kita terjemahkan maka memenuhi maka memenuhi siapa yang memenuhi saya tuhu tuhu disini adalah domir mutasil yang ditakdirkan kepada domir mutakalim saya fa'ajab tuhu maka memenuhi siapa saya kepada atau pada permintaan ya permintaan menulis apa namanya ringkasan fa'ajab tuhu maka memenuhi siapa saya ini kalau tidak terbiasa mungkin kedengaran aneh ya kemudian juga isim fa'il ya domir disini kalau disarahnya juga ada disini di ya wadok tuhu wadok tuhu ya wadok tuhu ini adalah fi'il madwi wadok tuhu telah menaruh siapa saya ya siapa saya menaruhnya ya menaruh siapa saya nya ini nanti kembalinya kepada kitab kemudian kemudian juga ada disini samaituhu ya samaituhu menamakan siapa saya seperti itu ya ini ketika fa'il nya dalam bentuk domir mutasil memang harus diterjemahkan seperti itu kemudian kasus yang lain bagaimana jika kita menemukan jumlah ismiah khobar nya adalah khobar fi'il dan apa namanya disitu terdapat fi'il fa'il nya dibaca atau tidak lah contohnya dalam wajulu dulumaitati ini wajulu dulumaitati tat huru ini ya wajulu dulumaitati ada pun kulit-kulit bangkai tat huru itu suci ya itu suci nah ini dibaca tidak fa'il nya biasanya dibaca tat huru suci apa apa yang suci ya yang suci apa julu dulumaitah kulit-kulit bangkai kemudian disini juga ada ya ini ini wamatawalada ini wamatawalada wamatawalada dan apa-apa yang keluar atau lahir ya maka disini juga disebutkan fa'il nya ini kan jumlah ismiah ya muptadanya isi mausul wamatawalada dan apa-apa ya dan apa-apa yang lahir apa ma ya apa ma fa'il nya adalah fa'il ma ini isi mausul kemudian bentuk yang lain tidak semuanya fa'il itu dalam bentuk soreh ya kadang juga kita temukan dalam bentuk masjarmu awal contohnya ini ya dalam fasal istinjak wayajuzu ayaktasiro alalma ini ya juzu boleh sekarang pertanyaannya boleh apanya boleh apanya ternyata kita temukan disini ada jumlah disini adalah masdar ini adalah masdar muawal disini ada anmasdari apabila anmasdari ini dihapus maka fa'il motori ini harus diganti dengan isi masdarnya wayajuzu ayaktasiro boleh apanya yang boleh boleh ayaktasiro mencukupkan ya alalma dengan air dalam beristinjak boleh mencukupkan dengan air kemudian jadi fa'il itu bentuknya kadang dari isim jamit dan sering pula kita temukan dalam bentuk isim mustak seperti ini contohnya walayajuzu isti'malu ya tidak boleh apa tidak boleh menggunakan ini adalah fa'il yang diambil dari isim mustak ya masdar dari istamal ya istamilu yang perlu kami ingatkan kepada kawan-kawan begitu anda sudah menemukan isim fa'il maka jangan ragu-ragu untuk membacanya dengan rofa ya baik itu jamit atau mushtak ya tentunya kita mengenali dulu jenis isimnya apa ya contoh yang lain ini alam yahu alati yajuzu biha tatihiru ya yajuzu boleh biha dengan air-air apa yang boleh tatihiru bersuci ini juga dalam ini isim fa'il yang bentuknya dari isim mushtak ya isim masdar dari toharo yutoh hiru baik kawan-kawan semuanya apabila kita kaji maka detail sekali ya dalam menerjemahkannya sampai bentuk khobar fi'il itu dia juga diterjemahkan isim fa'ilnya walaupun mungkin sudah disebutkan di awal tapi begitulah para ulama kita menjaga agar makna itu bisa dipahami oleh generasi-generasi berikutnya ini saja dari kami dan sekian insya Allah kita akan sambung di kesempatan berikutnya tetap stay tune di channel kami jangan lupa like dan subscribe syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati